kalau jaman dulu kan orang bangga tuh dateng bikin acara dateng ke rumahnya, rumahnya segede gajah bukan soal harga rumah yang mahal yang tidak menjadi pilihan juga polusi udaranya iyaa sekarang nih ya yang lagi viral banget Indonesia terkenal tapi ternyata karena polusinya bro hai sobat Roma21 welcome back to youtube channel Roma21 with me Nara dan selalu bersama bro andalan kita brodeye apa kabar sehat-sehat, salam properti brodeye, apa kita ngobrolin apa lagi ngobrol yang santai-santai tapi sangat bermakna syarat maknanya karena terlalu selalu banyak informasi dan tips yang bisa kita berikan untuk sobat Roma21 untuk membeli properti di bro nah untuk membeli properti tadi mungkin kita sudah pernah bahas di segmen-segmen sebelumnya untuk harga rumah nih yang tetap naik ya bro saat ini ya nah dengan harga rumah yang naik ini sebenernya para sobat Roma21 sebaiknya membeli di daerah yang mana sih bro? karena udah makin gak mampu nih kalau di Jakarta bro gimana nih bro? sebenernya Jakarta itu memang harga properti udah mahal banget banget ya orang udah gak mampu jadi ada gap gitu loh gap itu sekarang itu demand daripada yang beli properti itu adalah generasi millennial yang terakhir plus gen C yang lagi masuk lapangan pekerjaan nah sementara properti di Jakarta itu lebih mahal tapi sebenernya Jakarta itu bukan soal harga rumah yang mahal yang tidak menjadi pilihan juga polusi udaranya sekarang nih ya yang lagi kita viral banget Indonesia terkenal tapi ternyata karena polusinya bro Indonesia terkenal karena polusinya nah ini apakah sebaiknya kita sudah Jakarta adalah bukan pilihan utama lagi nih bro selain harga polusi ya nah dari sisi asap kendaraan itu memang bener sih kita lihat satu aspeknya ya orang yang dari Tangerang, Depok, Bogor, Jakarta ini kan masuk ke Jakarta rata-rata masih bawa kendaraan polusi ini memang salah satu alternatifnya memang orang harus beralih ke angkutan masal transportasi umumnya seiring itu kan sebenernya kalau kita lihat MRT sendiri kan sebenernya sudah cukup nyaman ya iya dong tapi daya tampungnya kan belum maksimal ya iya belum bisa kemudian ada LRT kemudian ada komuter land ya selain iya komuter land komuter land ini menurut saya masih perlu improvement nih karena masih berdesak-desakan jadi menurut saya ya pemerintah segera dorong supaya angkutan masal itu bisa lebih nyaman dan orang mau beralih ke angkutan masal dan dan otomatik apa namanya akan mengurangi polusi ya orang harus membiasakan kalau dia kerja di Jakarta ya ya dia tinggal di Jakarta ya itu konsepnya sekarang kan harus dekat kan harganya mahal gitu iya nah harganya mahal itu solusinya sebenernya ada dua kalau mau beli apartemen aja sebenernya masih bisa pilih apartemen atau sewa apartemen ini kan masih masih belum menjadi pilihan pilihan utama banyak hal ya mungkin ada kepercayaan harus tinggal nginjek tanah nginjek bumi terus membayangkan tinggal apartemen itu nggak nyaman dan sebagainya nah jadi sebenarnya apartemen ini ada segmen-segmennya hmm nah jadi kalau dia segmen pekerja itu sebenarnya potensial ke depan itu expected kalau saya berharap teman-teman yang memang profesinya itu pekerja dia masuk ke apartemen-apartemen di jalur LRT City atau jalur TUT jadi transportation nya ya kan itu kan setiap pemberhentian LRT itu akan ada 5-10 tower ya kan jadi kalau saya membayangkan tuh LRT itu kayak eskavator aja jadi keluar dari apartemen kita naik kereta udah sampai Sutirman udah sampai Jakarta nah menurut saya nanti itu akan cepat atau lambat dia akan setting tapi pemerintah juga sudah mulai mulai berani menaikkan parkir ya kan ya tadi mengatur traffic itu juga harus harus butuh keberanian harus dipaksa terpaksa dan terbiasa wah terpaksa nah itu segmen pekerja ya bagaimana yang bermobil ya bermobilnya kan rata-rata bukan pekerja murni kan ya pebisnis pengusaha nah mereka jangan membayangkan apartemen juga hanya sekedar tempat tinggal jadi kalau kita lihat apartemen-apartemen yang handover tahun ini ya mulai handover itu konsepnya sudah sudah berubah ya itu kita bilang konsepnya itu kita bisa tinggal di apartemen disitu bisa bekerja disitu ya bisa bermain disitu konsepnya apa pak eh namanya life, work and alive, play and earn money earn money ya life, play and earn money ya jadi apartemen untuk segmen pebisnis ini atau wira swasta atau wira usaha atau interpreter itu itu konsepnya berbeda kalau tadi pekerja menurut saya dia akan ke jalur-jalur masa ya kan untuk para pebisnis entrepreneur dia masuk ke apartemen yang modenya berbeda ya di apartemen itu mereka ini kan biasanya kan hidup disitu nanti ya terus dia juga bermain disitu yes kalau yang yang tadi TUD tadi dia kalau mau bermain mesti naik LRT ke kota untuk bisa ke kota tapi apartemen yang di tengah kota yang segmen entrepreneur atau segmen pebisnis tadi ya hiburannya disitu paket lengkap ya paket lengkap ya kan cari uang juga disitu kalau bisa ya startup company influencer bikin konten bikin apa-apa semuanya disitu ya apartemen yang segmen itu tuh betul-betul ada co-living lah istilahnya co-living ada kita ada ada dua saya percontohan yang yang satu sudah handover yang satu mungkin tahun depan ya yang yang apartemen di Jakarta ini eh surprising itu ada library nya ada living room ruang terima tamu wow ada ruang untuk orang konten kreator eh playnya hiburannya ada bilyatnya ada movie roomnya ada jogging tracknya ada otopesta barbecue Wow bener-bener full ya nah kemudian yang dua yang belum pernah saya temukan dia punya meeting room yang banyak bisa small ruangan tengah sama besar jadi kalau cuman apartemen ini di mahal dia memang enggak perlu besar ya dia untuk tinggal aja kalau dia mau ngopi di bawah mau terima tamu dia di bawah mau kerja dia di bawah enggak perlu ke walking space atau terus mau ngundang pesta ada tempatnya juga available lengkap disitu jadi bener-bener untuk apartemennya emang buat hidup untuk private room nya ya jadi semua untuk kebutuhan play kalau segmen pekerja tadi bener-bener untuk tinggal tapi aktiviti yang lain dia keluar tetap keluar tapi ada transportasi yang gampang akses support ya kalau ini ya udah ada disitu juga tapi memang semuanya tersedia ya untuk play and earn money ya yang menarik adalah tadi ada movie room ada billiard ada tennis ada renang ada macem-macem yang satu adalah dia ada komunal kitchen Oh komunal kitchen jadi kitchen itu bisa dipakai rame-rame nggak mesti kalau kalau kita akan dulu kalau punya rumah kan maunya punya kitchen yang gede ruang tamu yang gede punya tempat gym sendiri punya gedung biskop sendiri punya home theater sendiri itu kuno udah beda konsep udah bergeser saya nggak bisa ngomongnya sekarang tuh praktis gitu loh jadi di komunal kitchen banyaknya gini kalau saya mau pesta itu kan saya mesti undang itu udah ada ruangan untuk tamu-tamu meja-meja makan ada tamu ada dapur ini bisa tinggal belanja saya taruh di dapur itu saya pakai dapur itu untuk memasak kemudian menyajikan ke tamu-tamu saya di ruangan itu tapi seperti rumah yang punya bisa dipakai punya tempat pertemuan dan atau punya ruang keluarga yang luas terus punya dapur tamunya kalau membantu ke dapur juga bisa juga boleh ya Iya ini jadi konsep yang beda ya tapi apartemen ini sudah ada konsep seperti ini kan ada di Jakarta ya bro ya udah ada nanti tajat waduh ini nih yang biar kita lihat juga konsepnya udah mulai berubah nih ya karena ini apartemen yang model-model mengikuti gaya hidup metropolis atau metropolis atau perkotaan yang orang tidak mau habis di jalan orang tidak mau suppress ya kan jadi saya misalkan tinggal di situ kalau saya mau meeting ya saya tinggal ke bawah tim saya saya panggil saya kan meeting di propertinya properti teknologi marketing saya kan ada di beberapa titik kan ya mungkin meeting di situ saya nggak perlu kantor sebenarnya ya kan kalau saya mau ketemu klien atau mau ketemu marketing saya satu dua orang ya ada living roomnya di situ saya mau ajak mereka hiburan ya saya bisa datang kalau zaman dulu kan orang bangga tuh datang bikin acara datang ke rumahnya rumahnya segede gajah alam segede kebon sawit bikin garden bikin ini apartemen ada seperti itu ini tipologi untuk segmen pebisnis entrepreneur atau freelancer apa itu deh influencer influencer sekarang ini udah lengkap nah ada model yang lain lagi hiburannya tapi lebih ke arah umum ya lifestyle restoran macem-macem kalau tadi kan cuman cafe aja sekedarnya untuk ngopi sampai di itu ada juga yang ada lifestyle ada office office dia masih masih ada office ya kan ini mungkin yang agak tengah atas lah pebisnis yang agak gedean lah oke jadi di atasnya lagi ya agak gedean bukan perorangan gitu kemudian dia ada co-working space ada apartemen ya ada soho juga lebih mix lagi ya jadi ada soho ada lifestyle ada hiburan ada macem-macem jadi poinnya gini memang dia sasarannya startup startup company jadi yang level korporan perusahaan perusahaan jadi kalau orang itu tinggal di apartemen terus kemudian dia pengen punya office dia beli office nya di bawah hmm ya tetep tapi playnya di lifestyle nya ada tetep earn money nya dia masih punya office dia life nya masih sia sendirian ya kan atau dia gak bisa kalau saya harus punya office dana saya terbatas ya dia bisa beli soho ya jadi apartemen plus tempat kerjanya jadi satu tapi saya gak kuat pak beli soho saya juga gak kuat beli office saya bisa beli apartemen aja tinggal aja life aja nah nanti earn money nya dia pakai co-working space oh iya benar co-working space ada ya itu kan lebih murah dari pada soho dan office nah itu tipologi yang kedua yang memenuhi gaya hidup orang ini kita ada segmen pekerja ada segmen pebisnis itu dibagi dua yang benar-benar pebisnis yang perorangan pebisnis yang mungkin perusahaan gitu nah kemudian yang apartemen model ketiga ya itu yang kita lihat benar-benar orang mapan CEO, expat, owner perusahaan nah itu apartemen nya malah gak ada apa-apanya dia just gunian aja gunian tapi semuanya sebab private private ya gak bisa lu ngakses kesitu dicatat dulu nih kamu siapa ya ampun sangat eksklusif sekali ya nah kira-kira gitu ini lah yang nanti akan makin berkembang ya mungkin tadi yang segmen pekerja akan shifting ke LRT LRT yang ada public transportation ya bro seperti juga di Singapore ya di beberapa kota besar kan seperti itu nanti pebisnisnya akan ada dua ya kan ada yang stand loop perorangan gitu yang kecil ada yang menengah tapi untuk kaum-kaum yang mapan dia juga gak mau rumah yang mapan ini kan biasanya 45 tahun ke atas kan dia juga gak happy dengan rumah yang besar kan jadi dia akan tinggal di apartemen juga apartemen-apartemen yang kita istilahkan yang premium segmen dia biasanya private lift oh tetap private lift ya private lift parkirnya dedicated dia punya sendiri ya dia setinggal di apartemen serasa tinggal di landet nah baik harga yang segmen segmen pekerja tadi itu di 20-25 juta saat ini oh untuk per meter square-nya ya bro ya per meter square kalau kita bicara apartemen memang hitung aja per meter square per meter square ya tinggal kemampuan kita berapa kalau 25 ya kemudian kita beli 500 juta ya 20 meter studio berarti kan atau sampai 1 milliard gitu bisa bisa di 30-40 meter nah kemudian 25 sampai 35 itu yang segmen tadi pebisnis tadi ya kan sampai 35 juta kemudian pebisnis yang medium tadi yang perorangan-perorangan tadi yang apa freelancer ya kan entrepreneur entrepreneur ya kan profesional gitu nah untuk pesusaha agak gede itu di per meter square-nya di atas 35 sampai 45 di atas 35 juta per meter ya jadi pilihan-pilihan apa-apa yang ada ya fasilitasnya lebih lengkap dan terintegrasi kemudian yang premium tadi di 45 di atas 45 juta meter jadi kalau naras suatu saat ada orang nawarin aparatemen harus disesuaikan dong ya bukan kalau di ada private lift markanya berapa coba aja naik 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 50 juta apa ya oh enggak masih 46 oh masih murah hahaha karena masih di range bawah di range bawahnya ya tapi sekarang udah mulai mengarah di 50 ke di atas 50 juta per meter square di LRT pun juga ada yang di 23 tapi udah mulai naik di 25 naik di 25 itu top ya yang bisa 25 itu udah tinggi gitu tapi kembali ke laptop kita tadi ada topik agak naik karena uang bukanya di subsidi piaya KPRnya di subsidi nah yang segmen middle lower tadi memang majority pembeliannya dengan KPR KPR masih ya mayoritas cuma yang premium tadi biasanya sudah cash cash ya bro ya ada penthouse ada yang kayak gitu-gitu jadi bro memang tetap ada kok tips dan trik untuk bisa tetap tinggal di Jakarta jadi menghindari polusi dan juga mengurangi polusi hanya ada dua pilihan yes ya tinggal di apartemen ya tanpa membawa pendaraan ya bisa jalan kaki karena ada ini public transportation atau kita tinggal di landed di di kalau istilah kita agak jauh tapi yang penting transportasinya gampang ya support ya ya transportasi gampang karena filosofinya itu sekarang jarak itu tidak diukur dari jauh dekat tapi dari berapa lama waktu tempuh ya bro ya waktu tempuhnya jadi kalau dia tinggal di pinggir Jakarta dibandingkan tinggal di Bogor ya atau di Bekasi sekarang mungkin Bekasi ke Sudirman mungkin 40 menit sudah sampai ya saya dari sini ke Menteng bisa 2 jam ya bener dengan menggunakan pergaraan sendiri nah sekarang yang favorit memang kebanyakan mengarah ke daerah pokor yang masih ada pegunungan masih asri ya kawasannya cukup tinggi ya nah itu ada beberapa perumahan-perumahan yang kalau mau apa kualitas udaranya bagus ya dia steril dari industri kan hmm nah tapi kalau segmen pekerja tadi nanti kedepannya ya mengarahnya ke arah Bekasi dan Tangerang jadi nanti jangan heran kalau apartemen itu akan kuat juga di segmen pekerja itu di Tangerang di Bekasi karena tapi itu masih di dalam kota oh iya kalau narah tetap pak saya pekerja tapi saya pengen rumah nah itu ring satunya satelitnya Jakarta oh iya makin keluar lagi masih ada di Parung Panjang ada di Cekarang ada di Kerawang mungkin untuk landed ya untuk landed jadi nanti akan di Tangerang dan Bekasi sendiri mungkin apartemen juga akan lebih apartemen akan mulai bergerak terutama kalau suplai dari yang di calur-calur TOD tadi juga sudah mulai maksimal ya akan bergerak ke sana wow jadi untuk yang worry dengan polusi yang kemarin lagi ada isu jadi jangan takut ya bro saya sekarang kalau ke daerah kota saya pasti naik MRT saya parkir udah nyaman ya bro parkir di stasiun-stasiun MRT karena saya sudah biasa setiap hari jalan 5 kilo jadi kalau saya dari satu MRT ketujuan itu paling-paling jauh juga 2-3 kilo jalan kaki aja gak ada masalah nah jadi mungkin budaya masyarakat Indonesia juga nih jalan kaki juga sekarang jadi budaya sendiri ya makanya Pak Anies kemarin kan bener-bener bagusin tuh pendetrisasi yang untuk jalan kaki jadi kalau misalkan saya pernah meeting di Menteng gitu saya turun dari Italia Indonesia MRT bahwa jalan kaki itu cek cuma 900 meter gak sampai 1 kilo ya jalan kaki aja cuman memang kadang-kadang ada perasaan aneh kita itu kalau saya itu kan perasaan kita juga iya karena terbiasanya gak ada masalah sebenernya kalau kita bicara di tempat-tempat kota-kota besar orang jalan kaki gak ada masalah sudah biasa ya karena itu tadi kenyamanan nih yang utama dalam berjalan kaki tinggal kalau saya mau pergi ada acara di kota setinggal sekurangnya waktu joggingnya aja iya nanti diganti dengan jalan kaki dengan public transportation informasi dan tips yang sangat menarik lagi jadi jangan takut dengan polusi udara iya jadi polusi udara itu untuk transportasi ya solusinya memang harus tadi tinggal di apartemen atau tinggal di kawasan perubahan yang ada transportasi publiknya ya publiknya cuman saya itu sebenarnya menginginkan gini menginginkan perkantoran-perkantoran itu kenapa sih kalau punya pegawai banyak di Bekasi punya pegawai di Tangerang kayak lu wow sangat menohok loh ya harusnya bikin kantor disana dong pekerjanya itu disana sekarang kan udah era teknologi gue juga gak habis pikir jujur waktu saya masih aktif itu kantor saya di Sudirman oke tiap hari itu masuk lip tour rame tapi itu kan sebenarnya pekerja-pekerja yang klerikal gitu loh yang sebenarnya tidak perlu berkantor disitu ya lebih ke physically gitu loh harusnya kan kalau mereka juga income nya kan gak terlalu gede kan gak terlalu ya habis akan habis di transport ya transportation kalau dibuat disana di darah asal tempat kerja sesuai dengan domicili nya itu kan tanpa mengurangin juga perusahaan itu gitu loh kan semua sebenarnya dengan teknologi kan bisa menghabus ruang jarak dan waktu wih luar biasa bener bener sekali ini konsernya Nokia dulu kan anytime anything anywhere branding tapi ini adalah jeritan hati para employee saat ini mungkin ya bro jadi itu kan kualitas hidup juga tentunya kalau bisa berkantor dekat dengan domicili karena perusahaan-perusahaan yang tetep ngeya.com punya office di Jakarta akan rontok semua juga tentunya ya karena saat ini ya inilah Jakarta saat ini ya mukanya udah makin-makin dengan kerumitannya memang tadi kembali ke laptop harus itu bisa tercapai kalau pemerintah juga segera berani untuk mendorong untuk memberi kemudahan bisnis ya kan tadi kita lihat itu terus kemudian transportasi segera dibagusin fasilitas umumnya segera diperesin itu sih soal waktu aja ini lah yang sangat kita nantikan ya bro ya jadi tips-tips menarik ini informasi yang sangat menarik untuk Sobat Roma 21 tidak perlu takut untuk masalah yang mungkin saat ini dihadapi di Jakarta tentang polusi ya bro jadi jangan lupa Sobat Roma 21 untuk terus nantikan nih segmen-segmen kita selanjutnya ya informasi dan tips untuk memberikan edukasi jadi Sobat Roma 21 bisa minta topik apa aja terkait dengan real estate terkait dengan pembiayaan rumah ataupun terkait dengan realtor ya jadi pasti akan kita angkat ya temanya bro jadi jangan lupa like, komen, subscribe dan juga jangan lupa share untuk share lalu kita tunggu terima kasih ya Brode Salam Property Terima kasih